Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya akun di channelnya akun anak rantau Kesempatan hari ini saya akan membagikan tutorial cara merubah Baju kemeja menjadi kerah baju koko Tanpa mesin jahit atau dengan jahitan tangan yang kuat dan rapih Dan kali ini saya membagikan video yang berbeda ya teman-teman Saya membuat videonya di depan rumah ya Biar suasananya baru ya Yuk kita langsung aja ke tutorialnya Seperti biasa yang pertama kita nyiapkan dulu gunting Selanjutnya kita bongkar dulu leher atau kerah baju kemejanya seperti ini Yang kita bongkar atau buka daun kerahnya aja ya teman-teman Yang seperti ini daun kerahnya Kita buka jahitannya aja Kita membukanya atau membongkarnya harus hati-hati ya teman-teman Supaya tidak sobek Dan kali ini saya membuat videonya sedikit berbeda ya teman-teman Dari video biasanya Video biasanya itu di dalam ruangan ya teman-teman Tapi sekarang saya membuat videonya Di luar ruangan atau di luar rumah ya Dan saya persis ada di depan rumah saya Membuat videonya Biar suasananya berbeda ya teman-teman Jadi saya membuat videonya di depan rumah saya Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu hadir Dan selalu menonton video dari channel Akun Enak Rantau Dan teman-teman yang baru gabung saya mengucapkan selamat datang Di channel Akun Enak Rantau Dan kita lanjut aja lagi Ke tutorial cara Merubah kerah baju kemeja menjadi kerah baju kokoh Dan kita buka dulu kerahnya seperti ini Atau kita buka dulu atau lepas dulu Bagian daun kerahnya seperti ini ya Kita pelan-pelan aja membukanya Terima kasih 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 Selanjutnya setelah dibongkar atau dibuka kerahnya seperti ini Kita juga harus menyiapkan benang jahit dan juga jarum tangan Selanjutnya kita ambil jarum tangan dan ujung benangnya seperti ini Selanjutnya kita masukkan benangnya ke jarum Dan kita ambil benang secukupnya saja ya teman-teman Kita ambil benang secukupnya saja Selanjutnya kita gunting Dan kita ikat ujung benangnya seperti ini Selanjutnya setelah diikat ujung benangnya Kita ambil bajunya Selanjutnya kita jahit Awal jahitan dari bagian dalam dulu ya teman-teman Awal atau akhir jahitan kita jahitnya dua kali ya teman-teman Supaya tidak lepas jahitnya Selanjutnya kita jahit Dan cara menjahitnya seperti ini ya teman-teman Dan supaya Bagus dan rapih lagi Kita harus menggunakan benang jahit yang sesuai dengan warna bajunya ya teman-teman Supaya tidak kelihatan benangnya Kita harus menggunakan benang jahit yang sesuai dengan warna baju kemejanya Dan jarak jahitannya jangan terlalu jauh Supaya hasilnya bagus dan rapih Dan kita harus hati-hati ya Saat menjahit menggunakan jarum tangan Supaya jarum tangan tidak mengenai tangan kita Dan kita pelan-pelan aja menjahitnya Terima kasih 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 dan jangan lupa di setiap awal atau akhir jahitan kita kunci dan cara menguncinya seperti ini ya teman-teman kita menguncinya 2 kali supaya jahitannya kuat dan rapi selanjutnya setelah di kunci seperti ini kita tinggal gunting kita gunting dan kita lihat hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman cukup sekian ya video yang saya bagikan hari ini tutorial cara merubah bentuk kerah baju kemeja menjadi kerah baju koko saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merubahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati